Sales dituduh penculik abis di jarah masa, Bupati kena getahnya. Ketua DPRD hingga Bupati Muratara menyampaikan permintaan maaf atas tindakan aksi main hakim sendiri yang dilakukan warganya terhadap lima sales jaket asal Garut, Jawa Barat. Diketahui, kelima sales jaket asal Garut tersebut dituduh sebagai penculik anak sehingga warga menghakimi mereka. Ketua DPRD Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Efrian Syah, turut prihatin atas kejadian main hakim sendiri yang dialami lima warga Garut, Jawa Barat. Dia selaku wakil rakyat mewakili masyarakat Kabupaten Muratara menyampaikan permohonan maaf kepada kelima korban, serta semua masyarakat Garut. Menurut dia, dari informasi yang diterimanya berdasarkan hasil penyelidikan kepolisian, kejadian tersebut bukanlah disengaja, tetapi kesalahpahaman antara warga dan korban. Efrian Syah juga mengingatkan warga masyarakat Muratara untuk menjadikan ini pelajaran agar kedepannya hati-hati dan teliti supaya kejadian serupa tak terulang lagi. Bupati Muratara Devi Soehartoni juga menyayangkan aksi main hakim sendiri yang dilakukan warganya terhadap lima pria pedagang jaket kulit asal Garut. Devi menegaskan kepada masyarakatnya bahwa kejadian ini harus menjadi pelajaran ke depan agar tidak terulang lagi aksi main hakim sendiri. Apalagi, kata dia, Muratara merupakan kabupaten yang dilewati Jalan Nasional Lintas Sumatera, sehingga siapapun bisa keluar masuk daerah ini. Sebelumnya, lima warga Garut yang merantau berdagang jaket di daerah ini jadi korban amukan masa setelah dikira hendak menculik anak di wilayah kecamatan Karangjaya. Polisi telah menyatakan bahwa dari pemeriksaan dan penyelidikan tidak ada bukti adanya indikasi percobaan penculikan anak dalam kasus ini. Devi berharap agar permasalahan ini tidak dibesar-besarkan lagi, mengingat kedua belah pihak yakni korban dan pemerintah desa mewakili warga telah sepakat berdamai. Dia menyadari akibat dari peristiwa itu menimbulkan efek buruk terhadap nama kabupaten Muratara juga Provinsi Sumatera Selatan karena menjadi sorotan nasional beberapa hari terakhir. Devi pun menyampaikan permohonan maaf kepada korban atas kejadian tersebut dan mengajak warganya untuk menjadikan peristiwa ini sebagai pelajaran. Ujung-ujungnya apa, ngerusak namo daerah Kito. Kito tinggal di tepi lintas, siapa baik bisa datang ke Muratara, jadi jangan main hakim sendiri, tegasnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!